Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak bagaimana kabarnya hari ini Alhamdulillah luar biasa tetap semangat Allahu Akbar sekarang kita pelajaran tentang sholah sunnah mengulang yang kemarin sama melanjutkan sholah sunnah yang belum diterangkan oleh Bu Eva kemarin sholah sunnah yang sudah diterangkan oleh Bu Eva yakni sholah sunnah terawek sholah sunnah widir sholah tahiyyatul masjid sholah idan sama sholah tahajud pengertian sholah sunnah terawek ialah sholah sunnah yang dikerjakan setelah sholah isya pada bulan Ramadan kalau sholah widir pengertiannya adalah sholah sunnah yang bilangannya adalah ganjil kalau sholah tahiyyatul masjid sholah yang dikerjakan sebagai penghormatan terhadap rumahnya Allah atau masjid kemudian sholah sunnah idan itu sholah sunnah pada dua hari laya yaitu hari laya idul fitri dan idul adha sedangkan sholah tahajud ialah sholah sunnah yang dikerjakan pada malam hari setelah kita bangun bangun tidur sunnahnya dikerjakan pada sepertiga malam terakhir selanjutnya kita akan membahas sholah sunnah yang kedua yaitu sholah sunnah duha sholah sunnah duha atau sholah duha kemudian sholah isti khoro sholah hajat sholah isti skok sholah kusuf dan husuf nanti akan bu Eva terangkan tentang perbedaan sholah kusuf dan husuf pengertian sholah duha yang pertama sholah duha ialah sholah sunnah yang dilaksanakan pada waktu duha atau pagi hari biasanya waktunya itu ketika matahari setinggi tombak sampai tergelincitnya matahari atau ketika pagi hari sudah ada mataharinya sudah terlihat sampai siang sebelum siang sebelum luhur atau biasanya sampai jam sebel jam sebelas kemudian rokaatnya paling sedikit adalah dua rokaat kalau paling banyak ada yang mengatakan delapan ada yang mengatakan dua belas rokaat tata sholah duha yaitu setiap dua rokaat sah salam kemudian pada rokaat pertama setelah membaca surat al-fatihah disunnahkan atau dianjurkan untuk membaca surat asyams bacaannya bagaimana bu wasyamsi waduhaha nah itu namanya surat asyams kemudian pada rokaat dua setelah membaca surat al-fatihah disunnahkan membaca surat ad-ad-duha bacaannya bagaimana bu wad-duha wal-layli'idah nah itu namanya surat ad-duha kemudian kalau setelah dua rokaat salam ingin sholat lagi empat rokaat berarti rokaat pertama di sunnahkan membaca surat al-kafi al-kafi setelah membaca al-fatihah membaca surat al-kafi kemudian rokaat yang keduanya membaca surat al-ih al-ikhlas seperti itu ya kemudian selanjutnya sholat istighurah pengertian sholat istighurah sendiri adalah sholat sunnah untuk memohon kepada Allah diberikan petunjuk yang paling baik diantara dua dua hal contoh setelah lulus kelas 6 si A ingin atau si Andi ingin bingung mau ke Pondok atau ke SMP Negeri karena dia diterima SMP Negeri akhirnya dia melakukan istighurah mana yang paling baik apakah sekolah negeri atau Mondok kalau nanti Allah memberikan petunjuk diantara dua hal itu yang paling baik yang mana begitu kemudian waktu sholat istighurah boleh dilakukan ketika sholat rohate boleh berarti ketika sebelum atau sesudah sholat fardu waktu qobliyah atau bakdi kemudian boleh dilakukan ketika sholat tahiyatul masjid boleh dilakukan ketika siang hari atau malam hari berarti sholat istighurah ini waktunya bebas kemudian rohkaatnya adalah dua roh dua rohkaat tata cara sholat istighurah yang pertama yaitu seperti sholat biasa setelah sholat istighurah membaca tahmid kemudian membaca sholawat setelah membaca sholawat berdoa doa sholat istighurah seperti ini bismillahirrahmanirrahim ini doa yang biasanya dibaca ketika sholat istighurah selanjutnya kita membahas tentang sholat hajat berarti sholat hajat ialah pengertiannya sholat sunnah yang dilaksanakan untuk meminta keinginannya digabul digabulkan contoh punya keinginan ingin digabulkan berarti melaksanakan sholat hajat waktunya boleh dilaksanakan siang hari atau boleh malam haj malam hari tapi yang lebih baik adalah dilaksanakan pada malam haj malam hari disertai dengan sholat tahajud rokaatnya sholat hajat itu ada yang mengatakan dua rokaat ada yang mengatakan empat roh rokaat tapi kalau yang di buku LKS adalah dua rokaat kemudian tata caranya ialah dua rokaat salam kemudian rokaat pertama setelah surat al-fatihah membaca ayat kursi ada yang mengatakan boleh membaca surat al-ka al-ka firun kemudian rokaat kedua membaca surat al-ikhlas atau ada yang mengatakan membaca ayat terakhir surat al-baqarah amanah rasul bimana itu dilakukan ketika sholat hajad kalau sholat hajad 4 rokaat rokaat pertama membaca setelah surat al-fatihah membaca al-ka firun sebanyak 10 kali kemudian rokaat kedua membaca surat al-ka firun sebanyak 20 kali rokaat ketiga membaca surat al-ka firun sebanyak 30 kali yang keempat membaca surat al-ka firun sebanyak 40 kali berarti dalam suatu sholat hajat itu membaca surat al-ka firun sebanyak 100 kali itu kalau sholat hajat 4 rokaat doa sholat hajat ialah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma shol ya'ina sayyidina muhammad la'ina sayyidina muhammad la'ina haidanna wa'alim subhanallah rabbil anish al-adhim alhamdulillah rabbil anamin Allahumma inis as'aluka mujibat rahmatik wa'aza imam wafud wa'al ghanimah as'aluka Allah tadak lidamban illa wafart wafart walah haman illa far ishtahu walah hajat dan hiyalaka ridun illa qoday tiada tuhan selain Allah yang mahal lembut lagi mahamulia mahasuci Allah Tuhan penguasa arsyi yang agung segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam wahai Tuhanku sesungguhnya aku memohon kepadamu atas terkabulnya rahmatmu mengharap kepada ampunanmu dan segala pembelian yang baik serta keselamatan dari dosa aku memohon kepadamu agar engkau tidak meninggalkan kami sebagai orang yang berdosa melainkan engkau telah memaafkannya dan janganlah engkau meninggalkan kami dalam kesempitan melainkan engkau telah melampangkannya serta janganlah engkau meninggalkan kami dalam kebutuhan melainkan engkau telah memenuhinya untukku berarti inti dalam doa itu ialah meminta untuk dikabulkan keinginannya tapi keinginannya harus yang baik itu baru melaksanakan sholat hajad selanjutnya ialah sholat istisqo sholat istisqo ialah sholat untuk meminta hujan biasanya sholat istisqo dilakukan ketika terjadi kemarau panjang sehingga terjadi kekeringan air airnya kering jadi tidak bisa buat mandi tidak bisa buat duduk itu melakukan sholat istisqo sholat istisqo rokaatnya berapa bu? dua rokaat tata cara sholat istisqo dilakukan di lapangan terbuka rokaat pertama membaca takbir sebanyak tujuh kali kemudian rokaat kedua melakukan takbir sebanyak lima kali setelah itu dilakukan sholat khutbah kemudian khutbahnya diawali dengan istighfar tujuh kali kemudian memuji terhadap terhadap Allah kemudian nasihat contoh dua doa setelah sholat istisqo suara artinya segala puji bagi Allah dan semesta alam yang menguasai hari pembalasan Tidak ada Tuhan yang patut disembah Melainkan hanya Allah yang berbuat Sekehendaknya Wahai Tuhanku Engkau adalah Allah Tidak ada Tuhan yang patut untuk disembah Melainkan hanya Allah Engkau adalah hadat yang maha kaya Dan kami adalah yang fakir Karena itu turunkanlah hujan kepada kami Dan jadikanlah yang engkau turunkan itu Sebagai pekal bagi kami buat beberapa lama Maksud dari doa itu Yaya lah meminta diturunkan hujan Kemudian terakhir Sholat khusuf dan khusuf Apa sih perbedaan sholat khusuf dan khusuf Intinya sholat khusuf dan khusuf ini Sholat gerhana Kalau khusuf gerhana matahari Kalau khusuf gerhana bu bulan Waktunya ialah Kalau sholat khusuf saat terjadi gerhana Matahari Kalau sholat khusuf berarti saat terjadi Gerhana bu bulan Berarti kalau sholat khusuf dikerjakan pada siang hari Atau pagi hari Kalau sholat khusuf dikerjakan pada malam hari Kemudian rokaat sholat khusuf dan sholat khusuf Ialah dua rokaat Sholat khusuf dan sholat khusuf Dikerjakan berjamaah Setelah melakukan sholat Dilakukan khutbah Isi dari khutbahnya Biasanya mengingat kebesaran Allah Kemudian menyebut asma Allah Dan berdoa meminta ampun kepada Allah Tata cara sholat khusuf dan sholat khusuf Ialah Setiap rokaat Dua kali ruku Setelah iqtidal Membaca Rabbana Lakal Hamdu Setelah membaca Rabbana Lakal Hamdu Membaca Al-Fatihah Dan membaca ayat Al-Quran Kemudian melakukan ruku Dan iqtidal lagi Sekian Anak-anak semoga Manfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih